Al-Fatihah Orang berlomba-lomba ingin taubat yang belum taubat Pintu taubat sudah Allah tutup Saat itu orang-orang ingin menyatakan syahadat masuk Islam Syahadat sudah tidak lagi diterima oleh Allah Terlambat sudah Matahari sudah terbit dari sebelah barat Kalian pada saat itu kata Rasulullah Akan mengejar Al-Quran Al-Quran Musaf-musaf yang ada Untuk ingin menambah amal soleh Terlambat Al-Quran ketika itu Sudah tinggal lembaran-lembaran kertas putih Yang sudah tidak ada tulisan ayatnya Di malam itu Allah tarik semuanya ke langit Unik loh ya Kalau didengar-dengar ini hadis Zaman Nabi itu ada kertas enggak? Lembaran-lembaran kertas putih lagi Ada enggak zaman Nabi? Tapi dengan terang Nabi mengatakan Bahwa Al-Quran pada saat itu Sudah tersisa Hanya lembaran-lembaran kertas putih Yang sudah tidak ada lagi tertara ayatnya Allah tarik semua Bahkan yang hafal An-nas Afal qulullah ahad Afal Al-Fatihah Seluruhnya hilang Mereka tahu ada nama suratnya Mereka tahu tapi apa itu Sudah hilang semuanya Matahari terbit dari sebelah barat Hanya setengah hari saja Kemudian matahari itu kembali bergerak Sebelah barat tenggelam Seperti biasa di sana Besoknya Seperti biasa terbit di sebelah timur Di waktu duha Terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6 Saking dekatnya jaraknya ya Terjadi tanda besar kiamat yang ke-6 Yaitu Binatang raksasa Dabatul Ardi Keluar dari dalam perut bumi Di tiga tempat yang berbeda Di tiga waktu yang berbeda Binatang ini Allah ceritakan dalam surat An-namal Ayat 82 Dalam Al-Quran loh ya Allah ceritakan Binatang raksasa Kakinya banyak Tangannya banyak Binatang ini ramah Dan bisa berbicara dengan manusia Membawa tongkat Nabi Musa Cincin Nabi Sulaiman Dimanapun manusia yang masih tersisa hidup Ditemukan oleh binatang Binatang ini bisa membedakan Mana orang beriman Mana orang yang tidak beriman Kalau bertemu dengan orang beriman Cincin Sulaiman Disentuhkan ke wajahnya Wajah itu pun menjadi putih berseri Putih bersinar-sinar Bersih Kalau bertemu dengan orang kafir Ujung tongkat Nabi Musa Diketukkannya ke kepala orang kafir itu Menghitamlah wajah tersebut Menjadi buruk Rupanya Antara orang beriman dengan orang kafir saat itu Saling menyapa Wahai mu'min Wahai kafir Sementara tidak ada keinginan diantara mereka Untuk bergaduh Perang Saling berbunuhan Tidak ada Tapi hidup rukun Saking amannya masa fase kelima Terima kasih Terima kasih